Terus Bang, gimana cara manfaatin ultimate-nya supaya DMK sakit dan tim musuh bisa kena terus? Nah gini, gue langsung jadiin yang namanya Ice Queen 1. Bang, kenapa nggak beli buku dulu? Kenapa kita bikin Ice Queen 1 dulu? Nah karena kita di early game udah beli yang namanya 2 Magic Knuckles. Ditambah yang namanya ini, Impure Rage, ya nggak bakal terlalu bocor lah. Udah cukup bisa buat mengurangi kebocoran mana di early game. Yo, what up brother? Welcome back with your boy Lexi disini. Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara memilih item untuk hero Yif yang terbaru. Dan juga settingan emblemnya, serta spellnya apa aja yang perlu dipake. Sebelumnya, buat kalian belum tau bagaimana cara main Yif, udah pernah gue buatin videonya brother? Dan kalian bisa cek videonya, linknya gue taro di deskripsi. Oke, gue bakal bahas dulu emblemnya apa aja buat hero Yif. Oke, kalo buat emblemnya, gue bakal pake emblem magi buat hero Yif. Di baris pertama, gue ambil yang agility tiga-tiganya, biar lari gue lebih cepat. Tujuannya itu karena Yif ini kan heronya high ground. Supaya dia lebih gampang cari posisi, dan juga lebih gampang buat kabur ataupun ngejar musuh, gue bakal ngambil yang agility. Kemudian di baris kedua, gue bakal ambil yang magic penetration. Biar di early game juga, damage gue udah lumayan sakit. Kalo kalian pengen lebih sakit di late game, boleh pake yang tengah, gak apa-apa. Di baris ketiga, kalian bisa pilih antara ini, yang mystery shop, biar itemnya lebih cepat jadi. Ataupun yang impure rage. Kalo gue lebih suka pake yang impure rage. Karena, ya, biar mananya di early game gak terlalu bocor. Dan juga, ada tambahan damage sebanyak 4% dari HP target yang ada saat itu. Jadi, settingan gue bakal pake kayak begini. Kalo gak punya emblem magi, yaudah. Pake emblem magical, gak apa-apa. Settingannya kayak begini, ikutin. It's okay. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan build itemnya. Oke, brother. Jadi tadi adalah emblemnya buat hero Yif. Kalo buat spellnya, gue biasanya pake tiga spell ini aja. Kalo gak flicker, purify, sprint. Udah tiga itu aja. Gue gak pernah pake flame shot, karena ya, gue butuh pertahanan guys buat hero Yif. Ya, pertahanannya tiga itu. Kalo gak sprint, flicker, sama purify. Tergantung situasi dan kondisi. Cuman gue paling sering pakenya flicker. Oke, dan ntar juga di video ini gue bakal jelasin gimana caranya supaya damage pas kalian lagi ultimate, itu bisa sakit banget. Karena gue sering juga ngeliat orang-orang ultimate pake Yif, ya, damage-nya gak adaan. Karena bukannya itemnya gak jadi, tapi dia pake ultimate-nya salah. Jadi ntar gue bakal jelasin gimana pake ultimate-nya, supaya damage-nya bisa sakit. Oke. Oh iya, GG ya, brother. GG buat EVOS sama buat Onyx, itu game EVOS sih sama R&Q gila banget. Seru banget guys. Nice try banget buat R&Q. Udah berjual sampe situ. Kemudian juga nice try buat AE. Emang Onyx sih kuat banget sih guys. Parah. Chowky Boy sama si Sans tuh, uh. Ngeri, ngeri, ngeri. Dan ntar malem nih, setengah tujuh ada final lower bracket ya. Antara AE sama EVOS, yang menang bakal ketemu Onyx di final MPL. Ya, semoga EVOS sama AE bisa memberikan gameplay yang terbaik. Oke lah, kelamaan guys. Langsung aja kita bahas build-nya ya. Oke, buat di early game, di awal-awal, gue selalu beli dua, ini dulu guys. Dua Magic Knuckles. Nah, abis bikin dua Magic Knuckles ini, gue langsung bikin sepatu yang ini. Nah, sepatunya ini ada dua saran dari gue guys. Antara yang Arcane Boots, kalau nggak yang Magic Shoes. Pilih yang mana bang? Nah, kalau gue pribadi, gue kalau cuma magi sendiri di tim gue, gue bakal beli yang namanya Arcane Boots. Kalau gue bukan magi sendiri, misalnya Hyper-nya itu Hyper Karina, atau nggak Hyper Gushon, atau nggak Hyper-nya DMG-nya Magical, gue bakal beli yang namanya Magic Shoes. Atau juga kayak misalnya Offliner-nya Esmeralda, Offliner-nya kayak misalnya Edit, dan juga semacamnya, gue bakal beli Magic Shoes ya. Cuma kalau gue Magical sendiri, DMG-nya di tim gue, gue bakal beli Arcane Boots, biar DMG-nya lebih sakit. Oke, abis ini, gue langsung jadiin yang namanya Ice Queen One. Bang, kenapa nggak beli buku dulu? Kenapa kita bikin Ice Queen One dulu? Nah, karena kita di early game udah beli yang namanya 2 Magic Knuckles. Ditambah yang namanya ini, Impure Edge, yang nggak bakal terlalu bocor lah. Udah cukup bisa buat mengurangi kebocoran mana di early game. Memang ya, pake 2 Magic Knuckles ditambah ini masih kurang cukup, tapi buat dilihat gamenya, ketika udah jadi buku, itu udah aman. Jadi kita bikin dulu yang namanya Ice Queen One, apalagi skill 2-nya ini punya FX Low kan. Nih, dia nggak pake Ice Queen One aja nih, skill 2-nya. FX Low banget. Kalau skill 1 ini buat damage, skill 2 ini buat FX Low yang parah. Yaitu ya FX Low-nya ya. Kalau rendah bisa sampai ke ke berapa tuh? Ke 66. Kalau kita pake Ice Queen One, itu semua skill kita bakal memberikan FX Low. Dari skill 2 aja tuh, sampai ke Min 13. Kalau kita gabungin skill 2 sama skill 1, apalagi pake ulti, itu tuh wah, bermanfaat sih guys. Tetep ya maksimalnya di Min 13, cuma bisa lebih lama pengurangan movement speed-nya dari skill-skill kita. Ya kalau Min 13 sih, musuh susah kabur ya sih. kayak gini nih. Dan FX Low tuh nyebelin banget ketika tim musuh mau ngejar kita. Jadi kita kalau mundur ya, brother, mundurnya sambil skill 2. Jangan panik. Terus kalau musuh mau kabur, ya tinggal skill 2 lagi. Biar nggak bisa kabur karena FX Low. Jadi ya, as Queen One penting banget buat di Hero Yift, dan gue biasanya beli di sehabis sepatu. Nah abis ini, baru gue jadiin yang namanya yang catat tadi seman. Terus, ininya gue jual. Bang, kalau gue pengen beli buku dulu boleh nggak? Ya kalau lo beli buku dulu, ya berarti langsung aja berarti brother, nggak usah beli 2 magic knuckles. Belinya gini langsung, baru beli gini. Cuma kalau gue lebih suka, ini dulu, baru ini ya. Di awal-awal gue beli 2 magic knuckles. Nah abis ini, kalian lihat nih, kalian butuh brute force atau nggak? Kalau butuh brute force dulu, ya beli. Kalau nggak, fokus aja ke damage. Kalau lo biasanya beli nggak bang? Gue biasanya beli sih guys, buat nabahin cooldown, buffen speed juga, sama defense. Jadi ya, hari gue bakal lebih cepat, kemudian juga gue bakal lebih keras dari item pasifnya nih ya, dapet defense physical atau magical. Cuma kalau kalian pake brute force, pastiin ya, kalian sering spam skill, terutama skill satunya. Dan dia juga cepat kan, cooldownnya. Jadi kalian, sebesar mungkin ya, brute force-nya di stack lima terus. Ya memang agak pegal sih guys, cuman ya, yang penting kan dapet hasilnya maksimal dari pasif itemnya. Gitu. Cepat guys. Kemudian kita bisa beli item attack lagi satu, yaitu glowing one. Nah, ini dia guys, item yang bikin sakit di heroif. Terakhir, kalian bisa beli antara beberapa item ini, terserah kalian, mau genius one boleh, mau NOD boleh, mau winter boleh, mau blood wings boleh, mau holy boleh, ataupun divine life. Serang dari gue, kalau tim musuh beli gabungan dari radian sama Athena, ya berarti enakan beli divine life guys. kalau mereka gak beli item defense sama sekali, boleh pake holy, boleh pake yang namanya ini, bulu juga, boleh pake genius one, terserah kalian, sesuai kan lagi sama keinginan kalian. Cuman kalau buat amannya, boleh pake winter lah, buat pertahanan kalian. Bang, kalau damage-nya sakit apa enggak? Dan ya, YV ini kan di MPL maupun di ranket masih sering di pick ya, cuman memang kalau di ranket-ranket tuh masih pada, pada gak jelas guys, gak semuanya ya, cuman beberapa ada yang gak jelasan itu bikin kayak timnya susah gitu loh. Dan perlu kalian ingat juga ya, YV itu di early game cuman manfaatin ultimate-nya doang, kalau dia belum jadi glowing, belum jadi 3 item gitu, belum bisa ngelepok pake skill 1 apapun skill 2. Kalau udah full item kayak gini, misalnya gue pake holy ya, udah sakit di make-nya guys. Atau enggak kita serang cover-nya aja nih, nih cover-nya udah beli item full defense ya, kita bakal serang cover-nya di tengah. Kalau beli defense ya, berarti kita beli ini, Divine Glave. Atau enggak jenius mandu gak boleh sih. Dia beli apa sih, Athena gak? Oh, dia beli ini doang ya. Ini sama ini. Iya, Divine Glave aja. Tuh, demiknya segitu guys. Dan bisa di solo kill ini. Lihat nih, gue ultimate. Mati. Terus bang, gimana cara manfaatin ultimate-nya supaya damage-nya sakit dan tim musuh bisa kena terus. Nah, gini. Jadi sebenernya ultimate-nya ini tuh bisa di combo-in sama skill 2. Jadi misalnya orang mau kabur nih. Kalian skill 2 dulu sebelum ultimate, baru ultimate. Gitu. Itu yang pertama ya. kedua, kalau skill 2 kalian lagi cooldown, itu gak ada masalah buka langsung ultimate-nya. Nah, tapi ada caranya supaya bisa damage-nya sakit. Yang paling gampang ya, itu kalian tap-tap aja. Itu gampangnya nih, brothers. Jadi orangnya di mana, kalian tap-tap di kotak tersebut. Tap-tap aja terus. Semakin cepat, semakin sakit. Itu kalau kalian tap-tap di satu tempat doang. Terus bang, kalau yang slide-slide gitu tujuannya buat apa? Nah, kalau yang slide-slide itu sebenernya tujuannya itu buat yang namanya ngasih efek slow ke tim musuh. Karena kalian pake asukin 1 kan. Dan yang slide itu tuh lebih bagus dipake kalau tim musuhnya lagi rame-rame di area kalian ultimate. Misalnya kalau tim musuh cuma seorang, ya gue saranin kalian cuma tap-tap aja nih. Tap-tap ke tempat dia berada aja gitu loh guys. Kalau saya slide-slide gini, saya yang slugnya jadi gak sakit gitu. Mending tap-tap aja di mana dia berada gitu. Kecuali ada 3 atau enggak 4 orang. Atau enggak 2 orang deh. Misalnya ada 3 orang kayak gini. Atau enggak 3 orang posisinya agak beda ya. Begini nih. Begini ya. Terus kalian mau ultimate gitu. Kalau abis itu skill 2 dulu. Skill 2 dulu supaya mereka kena slow kan. Kena slow jadi mereka susah bergerak. Abis itu baru buka ultimate. Nah kalau lagi berempat begini ataupun rame-rame kalian ultimate-nya boleh nih nge-slide dulu. Tujuan yang nge-slide itu supaya tim musuhnya tuh kena effect slow dan mereka susah buat kabur. Abis kalian slide baru kalian tap-tap dimana musuhnya yang sekarat gitu. Dan saran dari gue juga nih kalau kalian ultimate itu di ujungnya guys ujungnya tuh kalau musuh udah mau kabur musuh tuh bakal kena yang namanya ini guys imoblasi bentar. Nah kalian perhatiin nih pas kena di ujung tuh nah dia bakal berhenti kayak gitu. Ketika dia berhenti itu saatnya kalian tap-tap di bagian ujungnya. Kayak gimana bang contohnya? Nih gue ulang lagi. Jadi misalnya ada musuh lewat kalian ultimate. Pas kena ujungnya langsung guys tap-tap-tap. sebenernya gak harus kena pas ujungnya dulu ya. Cuman kalau udah kena ujung si musuhnya itu bakal diam sebentar. Nah pas diam sebentar itu itu saatnya kalian tap-tap dengan lebih cepet. Ya memang kalau dia lagi jalan bisa kalian kenain ya gak apa-apa. Lebih bagus juga kayak gini nih. Tuh kena ujungnya tap-tap lagi. Udah gitu. Nah jadi itu ya brother buat damage ultimate-nya supaya sakit. Kalau mau gampangnya tap-tap aja. Kalau yang slide itu lebih utama buat lagi rame-rame supaya tim musuhnya susah buat kabur. Dan juga ya tinggal ditap-tap lagi ketika musuhnya udah kena slow. Nih buat teman Gufra juga damage-nya sakit nih guys. Lihat. Kalau ultimate bisa mati hero-hero tebel. Cuman ya perlu latihan juga sih guys. Gue awal-awal juga sering miss sih. Karena belum tau hero-nya kan. Cuman sekarang udah gampang lah. Udah easy nih hero. Bang emangnya kalau pake sepatu arcane blood sakit ya. Nih gue bedain ya guys. Lihat nih gue udah punya 10 stack. Gue bakal kenain ke si damage bot. Aduh damage botnya ngebug. Ini bisa gak? Aduh ngebug guys. mana yang gak ngebug ya. Ah ini gak ngebug nih. Ih nguntun kebiasaan lah. Nih misalnya gue kenain di ujung ya. Kenain di ujung nih. Gue ultimate aja gak pake skill lain. Sampai stack-nya abis ya guys. Oke. Stack-nya udah abis. Lihat build make-nya. 3 7 6 3 1 Oke. Sekarang kita ganti ke ini. Gue bakal tari stack dulu sampe 10 biar sama kayak tadi ya. Oke. Udah 10. Lihat ultimate-nya aja ya brother. Oke. Udah 0 belum the make-nya. Oke. Tunggu 0. Oke udah 0. Kita tetap lagi ya. Sampai abis nih guys. Lihat ya speed-nya. Bedanya bisa sampe 5 ribuan gak sih? Tadi berapa kalo gue pake sepatu itu? Gue lupa. Ini 30 ribu pas ya. 30 ribu 500 lah anggap. Tadi gue lupa guys. Sorry sorry sorry. Gue lupa gue lupa. Berapa damage ya. Astaga. Ini ya. Langsung kita ultimate lagi aja. Udah 0 belum demikian? Oke udah 0 ya. Kita bakal ultimate. Eh. Kasusai coy. Buru gak ya? Keburu seharusnya. Lihat. Bedanya bisa sampe 2 ribuan guys. Tadi tuh 2 ribu apa? Tadi tuh 32 ribu apa 35 ribu sih guys? Gue lupa. Bang. Kalo dari skill 1 sama skill 2-nya kurang lebih berapa? Oke. Dari skill 1 sama skill 2-nya ya. Kalo gue combo ini. Tuh. 4.800 Kalau pake ini. Kalau pake ini. Demikian berapa? Udah 0 belum? Tuh. Bedanya bisa sampe 800 guys. Dari skill 2 sama skill 1 doang. Itu kalo buat nyerang hero yang tipis-tipis sih lumayan banget ya. Jadi ya memang kalo mau lebih sakit pake arcane boots. Dan sering dari gue kalo kalian cuma sendiri ya pakenya arcane boots. Kalo kalian cuma damage magical-nya sendiri. Kalo damage magical-nya ada banyak yaudah. Kalian pake item cooldown aja. Supaya skill-skill-nya bisa lebih cepet. Kita gak bisa bohong guys. Yif ini skill 2 sama ultimate-nya enak banget buat bikin tim musuhnya susah bergerak. Dan itu bakal bikin lebih enak juga buat nge-war-nya. Tapi kalo memang damage magical-nya kurang ya sayang juga. Ntar hero magical-nya kurang sakit gitu loh. Kalo ada kayak misalnya gusion ya itu gak apa-apa. Gusion-nya biar full damage kalian bantu support pake item cooldown. Biar musuhnya susah bergerak. Gitu. Oke lah brother jadi segitu aja ya buat episode item shift kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf kalo kalian masukin pertanyaan bisa kalian tanya di kolom komentar nanti gue bakal jawab. Jangan lupa di like subscribe sama di share. Oh iya jangan lupa mainnya high ground ya brother. Ini hero lumayan jauh jaraknya. Jangan terlalu deket cari posisi yang baik. Oke bye-bye semuanya. Sampai jumpa.